Bismillahirrahmanirrahim karena sebelumnya kita membuat kopi dalagona hari ini kita akan membuat dalagona maca ada susu UHT gula pasir air dingin untuk melarutkan atau membuat dalagonanya kenapa saya pakai air dingin bisa ditonton video sebelumnya saringan untuk membuat dalagonanya dan ini wadah untuk membuat dalgona untuk dalgonanya kita pakai coklatos hasetan yang bisa dibeli di warung-warung siapkan mangkok atau wadah untuk membuat dalgona kita tuang untuk dalagonanya satu saset ada berapa sendok empat cukup mbak ya kayaknya kurang deh udah kita tambah satu lagi jadi total lima sendok ya karena coklatosnya udah manis banget jadi kasih gulanya jangan terlalu banyak-banyak cukup kasih tiga sendok teh masukkan air dingin bersuai jumlah dalgonanya karena tadi kita lima sendok kita pakai airnya juga lima sendok jadi kita lupa mengaduknya terlebih dahulu pakai sendok Jadi coklatasnya terbang-terbang. Kita aduk dulu biar agak kental. Tinggal kita putar-putar sampai kental dan warnanya agak lebih mudah. Di sini macanya udah harum banget dan udah berat untuk diputer-puter. Kayaknya udah mulai jadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Bisa kita sajikan ke dalam gelas. Pertama masukkan dulu es batu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuang susu UHT. Jangan terlalu penuh. Kasih space untuk dalagonanya. Langsung kita tuang aja. Untuk macanya ini mudah banget karena bahannya pakai coklatas. Yang kita bisa beli di warung-warung. Klik like jika kalian suka video ini dan subscribe untuk support channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.